Intro Sahabat kece, pasangan ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi gagal melacu ke babak semifinal Singapore Open 2022 setelah kalah di babak 8 besar. Ya, Febriana dan Amalia ditumbangkan oleh pasangan China Zhang Susan dan Zhang Yu di babak perempat final Singapore Open 2022 lewat Rubber Games. Pertandingan babak 8 besar Singapore Open 2022 yang digelar di Singapore Indoor Stadium Kalan, Singapura berakhir dengan skor 16-21, 2-1-18 dan 1-1-21 dalam waktu 1 jam. Pasangan China sendiri, Zhang Susan dan Zhang Yu yang saat ini berada di peringkat 19 dunia tampak lebih percaya diri sejak awal game pertama. Wakil China tersebut langsung unggul 1-3 atas Febri dan Amalia. Kemudian Zhang dan Zhang yang sudah melihat kelemahan ganda Indonesia itu pun langsung mengakhiri game pertama dengan skor 16-21. Berhasil mengamankan game pertama, tampaknya pasangan China, Zhang Susan dan Zhang Yu lebih percaya diri mengawali game kedua. Secara mengejutkan, Febriana dan Amalia berhasil menutup game kedua dengan skor 2-1-18 dan memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak ketiga. Berjalannya pertandingan di game ketiga mutlak menjadi pasangan China. Febri dan Amalia yang terlihat kehabisan tenaga tampak semakin tertinggal jauh dari Zhang Susan dan Zhang Yu. Alhasil pasangan China tersebut kemudian berhasil menutup game ketiga dengan skor 11-21 dan memastikan diri melaju ke babak semifinal Singapore Open 2022. Hal tersebut membuat perjalanan dari ganda putri yang cukup menunjukkan progres. Sepanjang 2022 ini terhenti di babak delapan besar Singapore Open 2022. Kekalahan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi peringkat 51 dunia ini membuat ganda putri Indonesia tersebut gagal menembus partai semifinal Singapore Open 2022. Dan Indonesia praktis hanya memiliki satu-satunya wakil yakni Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti. Apriani Fadia akan menantang pasangan asal Thailand, Supi Sarapai Samran dan Putita Supajirakul di babak semifinal Singapore Open 2022. Atas raihan yang diperoleh Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti, pelatih ganda putri Indonesia, Eng Hien, merasa senang. Hasil hari ini tentu saya selalu bersyukur dan berdoa untuk laga semifinal besok. Ujar pelatih ganda putri Indonesia, Eng Hien, dari rilis yang diterima Indosport.com. Sedangkan terkait dengan kekalahan yang diterima Febriana dan Amalia, pelatih berusia 45 tahun tersebut, mengatakan masih banyak yang harus diperbaiki. Untuk penampilan Febriana, Dwi, Puji, Kusuma, dan Amalia Cahaya Pratiwi, memang sudah yang terbaik yang mereka punya. Kata Eng Hien, mereka masih perlu peningkatan, terutama dalam teknik individu dan cara bermain. Standarnya belum seperti yang diharapkan, dan harus ditingkatkan untuk bisa segera melapis Apri dan Fadia. Terima kasih telah menonton!